Stefano Lillipali berhasil mengantarkan Borneo FC Samarinda lolos ke final Piala Presiden 2022. Padahal penyerang naturalisasi ini bernasib kurang baik ketika membela Bali United di musim lalu. Cetak gol coba merangkum kebangkitan Stefano Lillipali bersama Borneo FC sebagai berikut. Di lepas Bali United Pada tahun 2017, Bali United mendatangkan Stefano Lillipali dari klub asal Belanda yakni SC Kambur. Berseragam serdadu tridatu, Lillipali langsung tampil buas di lini depan. Dilansir dari situs Transfer Market, Lillipali sudah mencatatkan 119 laga dengan torehan 32 gol dan 24 asis. Selain itu, Lillipali juga sukses membawa Bali United menjuarai dua trofi Liga 1 secara berturut-turut. Sayang pada musim terakhirnya pemain kelahiran Arnhem ini mengalami masalah di skuad serdadu tridatu. Stefano Lillipali bahkan sempat menghilang dari skuad selama lebih dari dua minggu. Pelatih Bali United, Stefano Kugura menyebut kalau Lillipali punya masalah pribadi. Saat itu, pelatih yang ngakrap di sapa Coach Teko itu bahkan mempersilahkan Lillipali untuk pergi. Mantan pelatih Persija Jakarta ini nggak mau kalau anak-anak asuhnya yang lain ikut terpengaruh juga. Pada akhirnya, Bali United memutuskan untuk tidak memperpanjang Lillipali dan membiarkannya pergi secara gratis. Kembali perkuat Timnas Indonesia Pada akhir Mei kemarin, Tim Nasional Indonesia memanggil 29 pemain untuk menjalani laga FIFA Match Day. Saat itu, skuad Geruda berhadapan melawan Bangladesh. Dari 29 pemain tersebut, Sintayong memasukkan Stefano Lillipali ke dalam skuad. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Lillipali belum pernah dipanggil Timnas sejak kepemimpinan Sintayong. Sebagai informasi, pemain berusia 32 tahun itu memang sempat jadi andalan Tim Nasional Indonesia di era kepelatihan Louis Mila dan juga Simon McManamy. Saat itu, Lillipali memainkan 29 caps termasuk ASEAN Games di tahun 2018 yang lalu. Sebelum era Sintayong, laga terakhirnya tercatat pada kualifikasi Piala Dunia 2019 di mana Indonesia kalah atas Vietnam dengan skor 1-3. Baru bulan lalu, Lillipali ikut tergabung ke dalam skuad di kualifikasi Piala Asia 2023. Walaupun gak mencetak gol, tapi Lillipali tetap berkontribusi mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Saat itu, skuad Garuda finish di peringkat kedua grup A dengan mengemas 6 poin. Setelah meninggalkan Bali United, Lillipali memutuskan untuk bergabung ke Borneo FC Samarinda. Saat itu, skuad pesut etam mengingkat kontrak Lillipali selama 2 tahun ke depan. Lillipali sendiri merupakan rekrutan terakhir Borneo FC di musim ini. Terkait hal tersebut, Presiden Borneo FC yakni Nabil Hussein Said Amin berharap Lillipali bisa membawa dampak yang positif. Nabil Hussein juga menyampaikan alasan Borneo FC dalam rekrut Lillipali. Menurutnya, Lillipali punya kualitas dan mentalitas yang gak perlu diragukan lagi. Setelah bergabung, Lillipali pun langsung menjadi pemain berstatus termahal di Borneo FC. Mengutip dari situs transfer market, Lillipali masih mencatatkan nilai pasar mencapai 6 miliar rupiah. Bawa Borneo FC ke final Piala Presiden Harapan Borneo FC kepada Lillipali ternyata benar-benar terkabul. Tadi malam, Lillipali membantu skuad pesut etam mengalahkan PSS Lehmann dan melaju ke final Piala Presiden 2022. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda, Borneo FC berhasil unggul dengan skor telak 4-0. Kemenangan 0-2 pada leg pertama membuat agregat menjadi 6-0. Menariknya, 3 dari 4 gol tadi malam gak terlepas dari peran krusial Stefano Lillipali. Selain mencetak gol untuk dirinya sendiri, Lillipali juga menyumbangkan asis untuk gol dari Mateus Pato. Terakhir, Lillipali juga merilis tendangan bebas yang membuat kemelut dan berhujung kepada gol dari Diego Michel. Kini, Lillipali sudah mencetak 4 gol di sepanjang Piala Presiden 2022. Setelah pertandingan, tim cetak gol pun bertanya kepada Milomir Ceslija terkait performa Lillipali di sepanjang Piala Presiden. Coach Milo pun menyampaikan kegagumannya kepada Lillipali. Pelatih asal Bosnia ini menyebut kalau Lillipali seorang pekerja keras. Terus berlari di sepanjang pertandingan, mampu menyerang dengan baik dan mau ikut bertahan saat tim diserang. Terakhir, Milo menganggap kalau dia adalah salah satu pemain terbaik di Indonesia dan layak untuk kembali dipanggil di timnas. Sementara itu, di laga final nanti, Borneo FC akan berhadapan melawan Arema FC. Laga ini seakan jadi laga ulangan final di tahun 2017 yang lalu. Pertandingan final leg pertama akan dilangsungkan pada Kamis 14 Juli yang akan datang. Sementara final leg kedua akan dilangsungkan pada 17 Juli 2022 di Stadion Segiri, Samarinda. Itulah ulasan kebangkitan Stefano Lillipali. Bagaimana pendapatmu apakah Lillipali akan membawa Borneo FC juara Piala Presiden 2022? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.